Halo sahabat banyak cakap, dan sedikit bergerak. Berita kali ini, datang dari Korea Utara memamerkan rudal antar benua mereka, yang bisa menjangkau daratan Amerika Serikat. Sahabat banyak cakap, dilansir dari situs berita berikut, bahwa, baru-baru ini, pemimpin Korea Utara, yaitu Kim Jong-un, beliau memamerkan rudal nuklir Huasong-17 dan Huasong-18, dan diklaim mampu menyerang daratan Amerika Serikat. Dua jenis rudal balistik antar benua atau ICBM tersebut, dan beragam senjata lainnya, dipamerkan dalam parade militer besar-besaran di Pyongyang pada Kamis malam. Media Pemerintah Korut, KCNA, pada Jumat 28 Juli 2023, yang melaporkan delegasi dari China dan Rusia, ikut hadir menyaksikan rudal-rudal yang dipamerkan. Parade tersebut, untuk memperingati 70 tahun berakhirnya Perang Korea, yang dirayakan di Korea Utara sebagai, hari kemenangan. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Soegu, ikut hadir dalam acara tersebut. Media Korut mengonfirmasi, bahwa ICBM Huasong-17, dan Huasong-18 terbaru Korea Utara. Dikatakan rudal tersebut memiliki jangkauan untuk menyerang sasaran, dimanapun di daratan Amerika Serikat. Parade tersebut, juga menampilkan drone tempur, dan drone mata-mata baru. Uniknya, drone itu mirip dengan drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Jadi, bagaimana menurut kalian sahabat banyak cakap? Silahkan tulis di kolom komentar.